Desinasi wisata yang kebanyakan saat ini orang-orang berani coba mungkin kan yang cenderung wisata buatan nih Nah padahal wisata-wisata alam itu banyak yang memungkinkan untuk didatangin bersama keluarga Kalau masih hujan justru udaranya enggak dingin banget justru dingin bangetnya saat kemarau kan Biasanya pertengahan tahun itu baru kerasa dingin banget cuman kalau musim hujan ya siap-siap hujanan cuman kalau kalau misalnya bulan April bulan April April atau awal Mei seharusnya oke cuacanya bagus Banyuwangi banyak sih Banyuwangi arah Banyuwangi ya Arah Banyuwangi termasuk kalau kawai centarlah ya mungkin agak gedean bocilnya tapi kalau Banyuwangi nya sendiri sebenarnya banyak tuh yang bisa memungkinkan bawa bocil-bocil pantai ramah ya ramah anak ya perkebunan kayak misalnya hutan-hutan-hutan yang ada di kota itu memungkinkan semua disana Halo semuanya jumpa lagi dengan saya Wiwiti podcast Harian Surya Tribun Jatim Network cakap sana cakap sini kali ini saya bersama traveler Vivian Maidarina Halo apa kabar Vivian baik dong jadi Vivian ini adalah seorang traveler dimana sebentar lagi kita akan ada liburan panjang ya liburan tentang liburan lebaran dan liburan mudik nah tentunya ini banyak sekali destinasi wisata kalau kita mau mudik kemana sudah di list nah ini Vivian ini akan bercerita sedikit tentang beberapa destinasi wisata yang cocok untuk liburan keluarga tentunya bersama bocil-bocil ya nantinya ya Nah ini bagaimana Finn kalau misalkan destinasi yang cocok untuk keluarga secara umum itu apakah pantai gunung atau tempat-tempat wisata seperti taman seperti apa sih sebetulnya kalau ngomong tentang destinasi wisata keluarga itu nah destinasi wisata yang kebanyakan saat ini orang-orang yang berani coba mungkin kan yang cenderung wisata buatan nih nah padahal wisata-wisata alam itu banyak yang memungkinkan untuk didatangin bersama keluarga itu salah satu contohnya pacitan Wih pernah tuh nyobain ke pacitan sama bocil masih kecil 3 tahun 4 tahun gitu kalau bayangan saya itu pacitan itu sebuah gunung sebuah Medan yang naik turung terjauh apakah cocok juga bocil kesana ya jadi salah satunya yang lumayan itu gua ya di pacitan kan juga terkenal gua nya tapi enggak masalah kita mencoba mengenalkan pacitan itu dikenal apa kota seribu gua ya jadi ya harus icip dong gua nya gitu kan enggak masalah kita mencoba mengenalkan itu juga ke anak-anak jadi waktu itu sempat main ke pantai juga ke gua dan ke sungai jadi main main di atas kapal gitu di sungai Maron waktu itu kalau sungai Maron itu yang perlu diperhatikan ini kondisi air biasanya karena kan ah seperti sungai Maron itu memang kan airnya dari atas ya ya kalau hujan kemudian ada sedikit apa teras tentunya akan berbahaya ya mungkin ya kalau mungkin itu ada ininya ya ada semacamnya dikasih life jacket gitu tapi yang pasti memang waktu mengajak ke milih tempat wisata nih untuk keluarga yang yang dipastikan adalah memang aman atau enggaknya gitu memungkinkan atau enggak terus kemudian sistem safety nya seperti apa kayak gitu tapi sebenarnya pada umumnya tempat-tempat di alam itu memungkinkan untuk dicoba oleh anak-anak kalau dipacitan misalkan destinasi wisata yang cocok untuk liburan bersama keluarga itu mana aja sih itu tadi gua 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 kan salah satu yang terkenal itu sudah pasti aman ya gua ya aman cuman memang waktu di gua itu kan waktu kalau udah masuk kan gelap banget gelap dan licin kayaknya mungkin anak-anak tidak tidak terbiasa dengan suasana seperti itu ya memang namanya dengan anak-anak gitu ya harus di beritahu dulu di awal nanti kita akan masuk ke tempat di gelap nggak usah khawatir ditenangkan dan tetap dijaga jadi kalau licinnya memang tetap di gandeng dan sebagainya setelah pengalaman dulu ya dikasih pengalaman biar nggak kaget kalau gua itu mesti pengap kemungkinan ya kan lalu gelap itu pasti juga terus licin biasanya ada air yang dari tetesan-tetesan itu bikin batunya licin makanya kan tetap dijaga digandeng nah itu gua salah satu sebagai destinasi siwisata di pacitan yang yang juga aman untuk anak-anak yang kekocil ya kalau pantai itu aman nggak ya di pacitan pantai Nah kita ngomong pantai sebenarnya pacitan Malang ataupun sampai ke Jogja itu sebenernya kan banyak pantai selatan yang menarik termasuk salah satunya nih pacitan nih Nah biasanya di pantai itu selalu ada penanda garis apa bendera merah batas kita boleh main di pantainya atau sama sekali enggak menyentuh Nah itu kita perhatikan itu itu batas itu apa istilahnya tubuh ya ya obatnya gede atau ya berbayal biasanya di di pertemuan di pertemuan arus kayak gitu karena tapi di batas-batas aman ini kita bisa bikin anak-anak juga nyaman merasakan main di pantai gitu jadi ada ada sih nanti foto-fotonya yang nyantai jadi eh selama kita enggak khawatir maksudnya kita tidak tidak terlihat khawatir anak-anak juga akan terasa nyaman kok gitu kalau di pacitan pantai mana aja yang menjadi rekomendasi Vivian selama pengalaman bertrubung disana salah satunya kelayar-layar itu emang udah rame kaya banget sih sebenarnya maksudnya salah satu destinasi pantai yang lama cuman disana itu kayak ada permainan baru kayak atv kayak gitu di pinggir pantai nah itu anak-anak bisa diajak tuh di bonceng lah istilahnya ada tv terus eh apa main ke sisi ini masih layarnya ya ada sisi-sisi dimana bisa santai kuliner di sana sambil melihat pantai kayak gitu tapi kalau pingin yang agak sepi saya coba waktu itu itu ke pantai buyutan di pacitan juga jadi kalau dari klayar itu berapa berapa lama-berapa lama ya hitungannya deret sih namanya garis pantai selatan jalan-jalan aja ya bisa ya enggak enggak tetap pindahnya pakai kendaraan transportasi transportasi gimana kondisi buyutan gimana lebih sepi jadi tetap banyak tempat makan gitu ya bisa-bisa-bisa santai makan di warung atau main di pantainya mana pantainya masih sepi jadi aman lah dalam pengawasan gitu kita bisa jagain anak-anak di sana bisa juga bawa bekal gitu terus makan di pinggir pantai piknik 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 iya tapi piknik tapi suasana alam gitu lah yang ngerasain pasirnya apa putih juga ya putih-putih jadi pantai kelayar yang aman terus pantai buyutan masih banyak tempat lain sih cuman kan waktu itu beberapa titik yang di datangin ya kayak Banyutipo yang terakhir-terakhir ini juga itu sebenarnya semua pantai masih memungkinkan untuk apa namanya anak-anak mencobanya asal ya itu dalam pengawasan orangtua siap itu pacitan memang pacitan dikenal dengan kota seribu gua kemudian garis pantai selatan kan berjajar pantai di sana di pacitan dan ini masih masuk kategori yang aman untuk anak-anak kalau selain pantai atau di pacitan ada destinasi lainnya yang bisa jadikan ini 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 lebaran ini sudah dekat soalnya jadi jadi biar nambah ini tidak punya kampung halaman pastinya berwisata jadi pilihan ya kan kalau tribuner dari di area Jawa Timur yang enggak jauh-jauh berarti bromo-bromo lagi-bromo lagi tapi bromo tidak kehabisan tempat wisata untuk didatang ini romo itu nggak akan habis untuk dibahas ya kan banyak-banyak yang tempat-tempat yang bisa di eksplorasi cuman kondisinya ini besok ini waktunya dingin apa enggak ya biasanya kan ada bulan-bulan tentu ya ya kalau masih hujan justru udaranya enggak dingin banget justru dingin bangetnya saat kemarau kan biasanya pertengahan tahun itu baru kerasa dingin banget cuman kalau musim hujan ya siap-siap hujanan cuman kalau kalau misalnya bulan April bulan April ya April atau awal Mei seharusnya Oke cuacanya bagus berarti ini mendukung sekali mendukung sekali kalau misalkan bawa anak-anak cuman kalau balita juga agak ya itu nanti-nanti ada lagi nih tipsnya biar anak-anak tetap nyaman nanti-nanti sekarang cerita tempatnya ini tempat jadi kalau bromo lagi-lagi kan kita ke bromo biasa ngelihat matahari terbit kayak gitu nah tapi ada satu tempat kayak yang menjadi salah satu rangkaian wisata biasanya pakai jeep itu kan bisa ngelihat savana ini savana terus mampir kebukit teletapis nah itu misal enggak camping bisa bikin piknik ala-ala ngajak anak-anak menikmati alam gelar makanan gelar jajan sambil makannya dia memang ada-ada buat kita bawa sendiri paketan bisa dua-duanya jadi kalau mau bawa sendiri bisa request berhenti di sana untuk makan ataupun ke pihak ada tour operator yang ada di bromo Oh jadi nanti termasuk salah satu keluarga temen saya itu bawa dua bocilnya ke sana terus ya udah bikin paket apa namanya makan di sana digelarin tikar gelarin tikar kemudian ada beberapa saja yang gitu ya seru kan paling enggak anak-anak merasakan sensasinya makan di alam meskipun belum camping ya tidaknya foto-foto kan ini dimakan beneran kan makan beneran dimakan beneran tapi kalau mau camping beneran juga bisa ada banyak tempat juga yang memungkinkan salah satunya mantingen saya ke Bromo itu memang belum pernah yang melihat orang yang camping di di lautan pasir enggak boleh ya kalau dia lautan pasir eh sebenarnya sih sah-sah aja mau camping di seluruh area kawasan pemandangan Romo cuman mungkin orang kita jarang ya yang jarang yang memilih tidur di tengah udara dingin tapi ada-ada-ada cuman yang di mendingan ini memang khusus untuk kalau mendingan gitu ya kalau mendingan ini saya pernah lihat memang beberapa tenda ada di sana jadi itu bagus untuk sunrise sunset kelihatan langsung pemandangan promonya tapi eh areanya luas gitu lah buat-buat pasang tenda semoga request bisa bawa sendiri cuman untuk anak-anak tidak rekomendasi kayaknya kalau camping dinginnya minta ampun dong dingin itu masalah kebiasaan ini memungkinkan anak-anak memungkinkan memungkinkan jadi ya maksudnya udah mulai dibiasa sudah dikondisikan dengan ini bapak pakaian iya pakaian hangat ya kalau mau geser dikit sebenarnya kakinya Semeru Ranur Gulo memungkinkan juga untuk camping masih jauh kayaknya itu kalau jauh ya apa-apa tips dikit lah bocoran-bocoran tambahan dikit lah Rekulo masih jadi jadi ke Bromo itu bisa langsung berkunjung ke Padang Savana piknik-piknik cantik gitu bikin ala-ala piknik gelar tikar kemudian putih-putih juga disitu ya sama anak-anak juga bisa ya kemudian juga bisa camping kalau memang udah anak-anak udah terbiasa dengan langsungnya sana bisa dicoba sampai camping nah ini ini tribuner dan pembaca harian surya bila bosan dengan suasana pantai atau sudah ke pantai ke Bromo juga menjadi salah satu alternatif berlibur nanti ketika liburan lebarannya promo sudah pacitan kemudian mana lagi Vivian yang bisa merekomendasikan yang tempat untuk kita Jawa Tengah kan sekarang udah gampang ya pakai tol nah boleh nih tipis-tipis ke arah Semarang boleh Jawa Tengah arah Semarang bawet ah itu daerah dingin juga bahwa enggaknya lumayan dingin juga kalau disana wisata buatan sih cuman aktivitasnya banyak jadi bisa dicoba anak-anak juga apa dusun semilir anu itu semacam kayak desa wisata gitu Iya jadi kayak sebuah wahana di sebuah desa gitu ya tapi wahananya banyak-banyak banget ya kayak jatimpak-jatimpakan gitulah tapi ini suasana desa jadi masuk bawahnya masuk bawah jadi keluar tol keluar tolnya bawah kemudian nggak jauh dari pintu tol udah dapet nah tinggal lihat map aja ini bagi pemudik bisa istirahat disitu mungkin juga ya misalnya mau jalur ke arah barat nyobain disitu keselatan ke Bandung ke Jakarta bisa milih bahwa ini sebagai salahnya karena enggak jauh dari keluar pintu tol enak ada juga enggak bisa nanti wilayah desa wisata tuh semacam kayak penginapan atau misalnya enggak di tempatnya dusun semilir itu sekarang udah tersedia penginapan juga jadi kalau misalnya mau istirahat sekalian bermain bisa tapi kalau mau bermain aja juga enggak bisa jadi ada paketannya mereka sediakan paketan menginap atau bermain aja dan pas sekali ya kalau di kota Bawen ayo masuk Kabupaten Semarang ya pas kali ya kalau kita mau ke jalur barat ke Jakarta Jakarta mau ke Jawa Timur bisa jadi tempat untuk merileks kembali ya perjalanannya di desa wisata semilir ya dusun semilir desa wisata semilir tribuner nanti diingat-ingat nanti ya kalau misalkan ke ke mudik mudik atau enggak ada acara mudik bisa menjadi salah satu alternatif di bulan Hai ada lagi enggak ada eh kalau kalau ke arah timur kok enggak enggak ada kamu timur Banyuwangi banyak sih Banyuwangi arah Banyuwangi ya Arah Banyuwangi termasuk kalau kawai centarlah ya mungkin agak gedean bocilnya tapi kalau Banyuwangi nya sendiri sebenarnya banyak tuh yang bisa juga memungkinkan bawa bocil-bocil pantainya juga bisa pantai ramah ya ramah anak ya apa namanya kayak perkebunan kayak misalnya hutan-hutan yang ada di kota itu memungkinkan semua di sana jadi Banyuwangi cukup banyak juga ya nyebrang sedikit nyebrang sedikit waduh dapatlah Bali menjangan itu cakep tuh buat bukan rekomendasi anak-anak tuh bawa bisa bawa anak-anak juga bisa dimana dimana snorkeling di menjangan itu masih nyebrang lagi dari nyebrang nyebrang lagi bisa nyebrang dari Banyuwangi nya bisa nyebrang dari Balinya dari ketapang dari gilmanuk ya dari haa Hai pulau menjangan itu masuk mana Banyuwangi juga masuk Bali udah oh masih ada apa aja disana fasilitasnya kalau disana kan memang kenang untuk aktivitas snorkeling sama diving Nah kalau anak-anak kecil mungkin mencobakan mereka aktivitas snorkeling kenal dengan air laut melihat rumbu karang dengan pengamanan yang tetap diawasin oleh inilah ya oleh guys ya berapa itu minimal kalau anak-anak kalau ngomongin usia ini tergantung anak-anaknya udah dibiasakan enggak dengan laut gitu kan bisa jadi usia empat tahun lima tahun enggak masalah ketika mereka emang dari kecil orangtuanya udah biasain gitu ya tapi kalau misalnya memang Oh dia mulai dikenalin alam umur 10 ya mungkin baru umur 10 baru dicemplungin ter-intergantung orangtua kadang membolehkan anaknya main di alam itu usia berapa sebenarnya it's okay enggak masalah bule-bule kalau dilihat tuh dari payek dicemplungin ke laut terus lulup Iya gitu jadi sebenarnya aman kan saya kan tetap ada gate yang mendampingi enggak masalah itu pulau ya itu pulau terus pinggirnya kayak apa namanya tempat yang cantik untuk snorkeling itu berenang-renang pantai tapi yang lantai dengan pasir putih nah itu terbenar ada satu lagi yang di selain Banyuwangi kita menyeberang ke Pulau Menjangan disitu juga cukup menarik dan direkomendasikan juga buat bocil-bocil untuk pulau Menjangan ada lagi enggak Bali kan banyak sekali Bali Bali kalau ya biasanya tribuner itu pasti kalau wisata keluarga bawanya ke Bali jadi saya rasa tribuner lebih paham lah kalau kalau urusan Bali karena kalau kalau geser ya dari Menjangan ke arah kute dan sekitarnya udah banyak banget Tanjung Penoa mana-mana semua udah 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 banyak yang didatengin bersama keluarga gitu karena karena memang mungkin taunya disana aman pada tempat lain juga banyak yang memungkinkan untuk pokok pocil gitu jadi pengen saya ketika saya ini berada di Surabaya yang ingin mengisi liburan bisa ke tadi ke mana ke pantai Kelayat Pak Citan dengan kuanya dengan pantainya kemudian Bromo lalu di desa wisata Semilir kemudian geser timur juga bisa Banyuwangi banyak-banyuwangi dan menjangan menjangan tempat lain nggak ada biasanya orang-orang sini tuh ke Jawa Tengah ya ke Jogja 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 pasti banyak Jogja kan kalau tekstur pantainya mirip kayak pacitan jadi sebenarnya banyak tempat yang bisa dipakai juga untuk wisata keluarga kan di sana pantai-pantainya udah mulai inilah ya udah mulai dibikin cantik banyak kulinernya banyak fasilitas buat anak-anak seperti itu termasuk kalau pingin nyobain kalau di Jogja pernah tahu ini apa namanya trip merapi biasanya turpakejit Nah itu kalau misalnya asal dengan pendampingan orang tua anak-anak bisa diajakkan tinggal duduk aja ngeliatin pemandangan gitu aman terima sekarang masih kita harus waspada dulu ya ha 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 cuman itu nanti nanti-nanti sampai boleh dicoba deh Nah itu tribuner dan pembaca harian surya beberapa destinasi wisata di Jawa Timur kemudian ada di Jawa Tengah dan di Bali yang cocok atau direkomendasikan untuk kita berwisata keluarga bersama kokil dan tentunya nanti ada tips-tips bagaimana sih membawa anak kecil yang aman dan nyaman di tempat liburan tapi nanti kita bahas di podcast berikutnya ya Oke untuk ini untuk saat ini kita cukupkan sekian saja terima kasih dan sampai jumpa lagi nanti di podcast berikutnya 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 Terima kasih.